Intro Sekarang kita bahas nomor 20 Nah itu adalah deret aritmatika ya Kalau kita lihat soalnya Kita bisa tahu bedanya 4 Karena banyak baris di belakang Itu 4 kursi lebih banyak dari baris di depannya Jadi bertambah 4 kursi Lalu di belakangnya lagi 4 kursi lebih banyak Lalu belakangnya lagi 4 kursi lebih banyak Berarti bedanya 4 Lalu kita bisa tahu juga N nya 15 Karena ada 15 baris kursi Jadi ada 15 dari depan sampai belakang Itu totalnya 15 baris Lalu kita tahu baris terdepannya Katanya adalah 20 kursi Berarti U1 nya 20 Yang paling depan itu 20 Berarti semakin ke belakang semakin banyak nanti kursinya Nah yang ditanyakan adalah kapasitas gedung Kapasitas gedung Berarti kalau kapasitas gedung kita mencari total kursinya Berarti kita mencari total 15 baris kursi ini Berarti yang kita cari adalah S15 Jumlah 15 suku atau 15 baris ini Maka tinggal kita masukkan S N itu caranya N per 2 2 A plus N min 1 B Ini caranya ya Kebetulan semuanya sudah kita ketahui N nya 15 Kita masukkan 15 Lalu A nya 20 Kita ganti ya A nya 20 Plus 15 kurangi 1 ya Maka 14 Langsung aja kita tulis 14 dikali B nya 4 Ya Inilah caranya Ya maka kalau kita tambahkan semuanya 2 kali 20 ini 40 14 kali 4 ini 56 Maka jadinya 96 Ya 15 per 2 dikalikan 96 Ya kalau kita sederhanakan 96 bagi 2 Lalu kita kalikan dengan 15 Maka jadinya 720 Kursi Inilah total kapasitas gedung Atau total kursinya Maka sesuai Pilihan ganda Jawabannya C 3 4 5 5 6 6 8 10 10 10 10 10 15 16 23 Terima kasih.